Intro Shalom Pak Tim, apa kabar Pak? Shalom Pak Bun, puji Tuhan kabar baik. Terima kasih sudah bisa datang ke studio kami, dan kali ini kita bahas yang ngeri-ngeri sedap nih Pak, yaitu bagaimana mengelola keuangan di dalam keluarga. Nah karena uang ini dibilang gak penting, penting juga. Urgent, sebenarnya bener-bener urgent juga. Nah jadi kita hari ini akan bersama-sama tentu dari Pak Tim, nanti akan menjelaskan kepada kita semua bagaimana kita di dalam keluarga, khususnya sebagai keluarga Kristen mengelola uang yang baik. Nah Pak Tim saya ingin mengajukan pertanyaan pertama, kalau sebenarnya di dalam dunia yang kita hidup sekarang ini, kita sebenarnya dibayang-bayangi ataupun dipengaruhi oleh dunia film ya Pak. Iya betul. Khususnya sinetron, apalagi sekarang yang lagi in drama Korea Pak. Iya. Nah drama Korea kan biasanya menampilkan, wah segala macem tuh. Iya. Hidup enak, mati realistis, dan juga dengan sebagainya. Nah, ada satu filosofi dari beberapa orang, khususnya juga yang mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang Kristen, bahwa kalau misalnya kita banyak harta, maka kehidupan kita itu akan jauh lebih baik. Nah, coba Pak Tim bagaimana kalau menurut Alkitab, gimana tuh Pak Tim ya menurut kekristenan ya tentang hal ini? Iya. Ya, thank you Pak Bun untuk pertanyaannya. Memang benar hidup kita tidak bisa lepas dari media sosial. Iya. Dan media sosial itu secara langsung tidak langsung mempengaruhi kehidupan kita. Iya. Iya, jadi akibatnya di dalam media sosial banyak orang terpengaruh oleh satu filosofi yang mengatakan, ya kalau saya banyak uang, saya kaya, maka hidup saya akan lebih baik. Iya. Nah pertanyaannya apakah benar filosofi seperti ini? Iya. Nah kita harus tahu apa itu artinya lebih baik. Iya. Lebih baik kalau dalam pengertian hidup menjadi lebih mudah. Itu mungkin benar, karena uang itu punya kuasa. Iya, tapi tidak maha kuasa. Uang bisa membuat banyak masalah menjadi selesai. Iya. Tetapi kalau lebih baik diartikan sebagai bahagia, menikmati hidup, mencapai kepuasan hidup. Saya kira tidak benar. Iya. Mengapa tidak benar? Karena uang itu adalah dunia materi. Iya. Sedangkan kebahagiaan itu terkait dengan rohani, yaitu jiwa seseorang. Jadi dua dunia yang berbeda. Uang materi diciptakan bukan untuk mencukupkan atau memuaskan kebutuhan rohani kita. Nah saya kasih ilustrasi. Ya kalau orang sakit, misalnya sakit berat, ya katakanlah misalnya ya sakit kanker, kanker ginjal. Kalau ditempel dengan koyo atau dikasih balsam, ya sama-sama obat, tapi nggak mungkin menyembuhkan. Balsam dan koyo bisa menyembuhkan, tapi untuk penyakit luar. Tapi di dalam harus punya obat dari dalam, kemo misalnya. Seperti itulah. Jadi sayang sekali ya, dunia hari ini banyak orang, saya kira termasuk orang Kristen juga, merasa ya terlalu naif pikirannya. Sehingga berpikir kekayaan itu sama dengan kebahagiaan. Ya seperti tadi, terpengaruh cerita-cerita di media sosial, melihat orang hidup mewah, pakai mobil bagus, keliling dunia. Nah dia pikir dia sedang bahagia. Saya kira belum tentu. Jadi akibatnya banyak orang terjebak di dalam mengejar harta dengan cara yang tidak benar. Jadi kalau misalnya kita nanti lihat drama Korea atau media sosial, sikap kita jadi gimana Pak Tim? Ya, saya kira itu sekedar hiburan saja. Boleh diambil hiburan sebagai bagian dari hiburan, refreshing. Kemudian saya kira dibalik daripada semua film, semua cerita itu ada filosofinya. Nah kita harus menilai pakai kacamata Kristen, pengajaran Alkitab. Jadi jangan kebawa perasaan ya Pak Tim ya, jangan baper terlalu banyak ya. Nah Pak Tim, tadi kan kita udah sangkut-pautkan tentang pengaruh film, media sosial dan lain sebagainya. Dan sekarang sebenarnya waktu kita mengelola uang keluarga, prinsip utama kekristenan apa nih Pak Tim? Yang mesti kita kejar dulu, yang mesti kita perhatikan dalam mengelola keuangan keluarga. Ya, jadi kita berbicara tentang keuangan secara umum, sekarang kita zoom in ya, kepada keluarga. Jadi bagaimana prinsip sebagai orang Kristen, apa yang harus menjadi pegangan utama kita, prinsip kita dalam mengelola keuangan. Nah Pak Bun, sebelum berbicara prinsip, saya berpikir kita perlu berbicara tentang cara atau mekanisme manusia mengambil keputusan. Karena keputusan itu menentukan tingkah laku kita, ya jadi kalau kita lihat, ya orang dia perilaku keuangannya, misalnya dia orangnya boros banget, atau dia hidup bijaksana suka menabung. Sebenarnya itu adalah hasil, fenomena saja dari sesuatu yang lebih dalam, yaitu hatinya. Oleh sebab itu, saya kira, ya Pak Bun juga sering mendengar orang mengatakan, the heart of the problem is the problem of the human heart. Jadi kalau hati dikendalikan, maka segala masalah, prinsip, ya akan benar. Tapi kalau hati yang tidak terkendali, maka masalahnya akan berbeda. Jadi itu berbicara tentang hati dulu. Nah hati harus dikuasai oleh kebenaran, oleh firman Tuhan, oleh pengajaran yang benar, baru nanti dia akan menghasilkan keputusan, menghasilkan tindakan-tindakan yang benar. Seperti itu. Jadi mulai dari hati. Ya, jadi hatinya itu mesti, apa, dipengaruhi dulu oleh kebenaran firman, ya Pak Tim. Sehingga dengan demikian, maka kita memiliki satu judgment yang baik, bagaimana mengelola keuangan keluarga. Ya, betul. Biar lebih baik. Nah, sekarang Pak Tim, dunia itu sebenarnya banyak menawarkan pelbagai cara, ya Pak Tim. Kita kan udah sama-sama tahu, mendengar tentang berita-berita, khususnya yang baru beredar ini, ya, tentang investasi bodong. Investasi bodong, ya, ada, apa nih, youtuber-youtuber yang akhirnya ditangkep karena mereka mempengaruhi orang-orang banyak supaya mereka ikut dalam investasi seperti demikian. Nah, mereka menawarkan kaya secara instan, gitu Pak Tim. Nah, sebenarnya menurut kekristenan, apakah ada satu guideline bagaimana memperoleh income yang baik dan yang tidak baik? Nah, kira-kira panduannya gimana? Nah, apa nih, income yang benar kira-kira seperti apa menurut kekristenan? Yang tidak benar, nah, mesti apa? Ya, betul. Saya kira sekarang dunia ini, ya, di landa pandemi, ya, pandemi belum selesai perang di Ukraina. Ya, saya dengar mereka yang berada di dunia bisnis berteriak dari dulu, ya. Dunia itu, apa, ke ekonomi susah, bisnis macet, dan sebagainya. Nah, dalam keadaan demikian, ya, banyak sekali tawaran-tawaran. Nah, ditambah dengan sikap dasar hati manusia yang banyak, yang ingin cepat kaya. Nah, pertama-tama Alkitab, ya, tidak menentang orang kaya. Karena di dalam Alkitab banyak orang kaya itu temannya Tuhan, sahabatnya Tuhan. Ya, setuju. Abraham, ya, Daud, Ayub, ya. Di perjanjian baru ada Lydia di kisah para rasul, ya. Atau ada namanya Cornelius. Mereka adalah orang-orang saleh yang kaya. Jadi kaya tidak masalah. Yang Tuhan permasalahkan, saya kira, cara mendapatkan kekayaan yang tidak benar, ya. Ya, jadi pertanyaan yang sangat relevan dari Pak Bun. Bagaimana caranya? Ya, saya kira prinsip utama untuk mencari kekayaan itu adalah hati-hati. Prinsip hati-hati. Supaya tidak jatuh ke dalam perangkap dan penipuan. Ya, sehingga banyak orang pengen untung tapi buntung. Pengen untung tapi buntung. Ya, jadi prinsip pertama sekali lagi, hati-hati. Nah, hati-hati ini mencakup beberapa aspek berikut ini. Ya, sebagai orang Kristen, saya percaya hidup kita itu tidak bisa lepas dari doa. Jadi kita harus berdoa. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu termasuk investasi, berusaha, bekerja, kita harus landasi dengan doa. Jadi misalnya kalau ada tawaran ini, tawaran itu, kita harus doakan. Benar-benar didoakan. Jadi tidak hanya pelayanan saja perlu berdoa. Kehidupan sehari-hari ya harus didukung dengan doa. Untuk hikmat dan pimpinan Tuhan. Betul. Ya, hikmat dan pimpinan Tuhan. Dan kalau memang itu dalam koridor gendak Tuhan, biasa Tuhan memberikan damai. Nah, cuma hati-hati kadang-kadang manusia itu manipulatif. Karena keinginan yang besar, apa saja dirasa damai. Udah doa nih, damai nggak? Damai. Padahal itu damai itu berasal dari keinginan yang kuat dari dalam dirinya. Jadi keinginan diri sendiri menutupi kehendak Tuhan. Iya, betul. Jadi karena keinginan yang besar, suara Tuhan jadi nggak kedama. Iya, suara Tuhan. Jadi harus hati-hati. Jadi doa tidak sekedar doa. Tapi doa yang cukup. Yang sensitif. Nah, setelah berdoa. Nah, saya pikir ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu usaha itu cara mencari keuntungan itu legal atau tidak. Nah, supaya tidak tersandung masalah hukum. Nah, saya percaya Alkitab mengatakan, pemerintah itu adalah wakil Tuhan di atas bumi ini. Sehingga ketika mereka membuat peraturan, secara umum pasti bagi kebaikan orang secara umum. Jadi perlu perhatikan apakah ada unsur ilegal di dalamnya, diakui pemerintah atau tidak. Kemudian yang kedua, kita harus memperhatikan apakah usaha itu jelas atau tidak. Jelas dalam pengertian jenis usahanya apa. Penyertaan modalnya seperti apa. Bagaimana cara modal itu dijalankan. Supaya kita jelas. Kemudian penyelenggarannya siapa. Pemilik modalnya siapa. Nah, paling baik kalau bisa ya orang yang bisa dihubungi. Kalau dari negeri antabranta, lalu kita tidak tahu ini cuma dengar dari sini, dari sini. Ya, ini kan lagi nge-trend sekarang ya. Kita tidak tahu dari mana. Apalagi investasi di dunia virtual, Pak. Iya, betul. Di dunia virtual itu, saya kira ini sesuatu yang sangat riskan. Kalau kita tidak tahu modalnya lari kemana, bagaimana dijalankan. Lalu siapa peserta usahanya. Tapi satu hal lagi yang sangat penting yaitu risiko. Ya, jadi banyak orang cuma mau terima, wah ini bagus, untungnya besar. Risikonya apa? Ya, begitu. Ya, begitu, Pak. Kalau jelas tadi Pak Tim udah kasih beberapa guideline kepada kita yang saat ini mendengar atau menyaksikan Family Corner. Berarti kalau yang model instan-instan begitu, dapat income-nya kita mesti betul ekstra hati-hati ya, Pak Tim. Betul. Ya, kadang-kadang kan, apa tuh, kalau misalnya kita sedang browsing di internet, ada iklan pop-up yang muncul, kadang-kadang kan mereka menawarkan judi online. Dan juga pinjaman online dan sebagainya. Kalau itu, kalau bisa, jadikan itu apa, Pak? Digeser aja ya, Pak ya? Iya. Dilewatkan aja. Jangan dimatihnya. Logika saya ya, kalau dapat untung segampang itu, seluruh dunia orang jadi kaya. Iya, iya, iya. Apalagi kemarin yang kita lihat ya, yang akhirnya investasi bodong itu juga banyak yang ditangkep gitu, Pak ya. Yang tidak diizinkan atau dilegalkan oleh pemerintah. Seperti demikian. Nah, Pak Tim, tadi kan kita udah ngomong soal income nih, Pak ya. Iya, betul. Tadi Pak Tim udah jelaskan beberapa guideline yang orang Kristen perlu waspadai. Yang perlu memiliki satu penilaian dan judgment yang baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam prinsip pengeluaran atau pembelanjaan uang nih, Pak Tim. Nah, ini dia. Jadi, apa, Pak, yang perlu kita perhatikan sebagai orang Kristen, Pak? Ini termasuk ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak. Nah, ini dia. Apalagi sekarang kan, apa nih, belanja online ya, Pak Tim ya. Iya, betul. Bahwa kita pun lagi nonton TV, lagi tiduran pun, masih bisa belanja, Pak. Nah, kira-kira menurut Pak Tim, apa yang perlu diperhatikan, Pak Tim? Hidup keuangan kan terdiri dari beberapa unsur ya, tadi sudah kita sebut. Ya, prinsip, kemudian pemasukan, ya bagaimana supaya pemasukan kita itu wajar dan bertanggung jawab. Tapi kita juga harus memakai uang secara bertanggung jawab. Nah, saya kira kalau ketika kita berbicara tentang pengeluaran, kita harus bijak, ya, dan mengandalkan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, jadi hikmat itu membuat kita mengambil keputusan yang tepat. Jadi kita tetap harus bersandar kepada Tuhan. Tapi di atas itu ada beberapa prinsip yang lain ya, prinsip yang perlu kita lakukan. Nah, seringkali banyak orang berbelanja itu karena apa yang disebut dengan satu pembelian yang tidak butuh, tapi mau. Nah, jadi harus membedakan. Yang pertama adalah antara butuh dan mau. Nah, saya kira yang betul adalah yang benar-benar kita butuhkan, baru kita beli, baru belanja, baru pakai uang. Yang mau itu banyak, tapi belum tentu kita butuh. Nah, kategori mau itu kadang-kadang... Beda tipis ya, Pak? Beda tipis, ya, susah bedain ya. Ya, kadang-kadang karena gengsi. Orang punya, kita juga harus punya. Betul, betul. Atau karena korban iklan. Korban iklan, diskon, dan sebagainya. Apalagi kalau ketemu empat huruf tuh, Pak. Sale ya, sale. Ya, ya, betul. Apalagi kalau misalnya keluarga jalan-jalan ke mall gitu ya, kelihat. Wah, ini sale berapa persen, berapa persen. Wah, langsung kita sepertinya tertarik ke sana. Ya, betul. Jadi memang prinsip pembelanjaan itu, yang tadi Pak Tim jelaskan bahwa, mesti ngerti dulu, butuh nggak seperti itu ya. Apakah, apa, jangan-jangan ini, saya beli ini hanya sekedar mau doang. Mau yang dibutuh-butuhkan. Iya, iya. Kalau kita mau, kita bisa cari ini, rasionalisasi. Wah, ini butuh nih. Meskipun sekarang belum butuh ya, mungkin tiga tahun lagi butuh. Mungkin anak saya butuh. Jadi, itulah manusia ya. Akhirnya rumah jadi penuh ya, Pak. Penuh barang-barang ya, Pak. Iya, iya. Iya, iya. Nah, tadi kita udah ngomong soal income, dan pengeluaran, dan lain-lain sebagainya. Nah, sebenarnya ada satu, bukan filsafat ya, satu gerakan zaman ya, Pak. Maksudnya, kita ini sebenarnya, karena kan global, internet sudah maju, dan lain-lain sebagainya, yaitu tentang bahaya konsumerisme dan materialisme. Jadi, konsumerisme ini kan memang sedikit enggak udah pasti mempengaruhi cara berpikir kita. Karena kan kita kan nonton, lihat YouTube, dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Dan, ada satu prinsip enggak ya, Pak, yang membuat kita itu, kalau waktu kita sedang nonton seperti itu, ya, kita itu tidak terbawa, gitu ya. Bagaimana mengalahkan rasa ketidakpuasan, atau kekhawatiran terhadap materi agak terhindar dari, apa nih, pinjaman hutang dari kartu kredit, atau bahkan yang lebih ekstrim lagi, orang-orang yang ingin mendapatkan sesuatu, sampai terjebak ke dalam pinjaman online, gitu, Pak. Nah, biasanya kan orang, pasangan-pasangan ada yang karena terpancing, sehingga mereka untuk memuaskan, untuk membeli barang-barang yang dia inginkan, dia sampai pinjaman online, seperti itu. Gimana, Pak, Tim, tentang bicaranya? Betul, ya. Ya, kembali kepada apa yang saya katakan tadi, ya, seleksi pertama, ya, seharusnya kita pakai akal kita, logika kita, ya, ini butuh atau mau. Ya, tapi kadang-kadang kita, ya, seperti kata Pak Bun tadi, Beti, ya, beda tipis, ya, 12-13, susah bedain, ya. Nah, sehingga pada kenyataannya, memang banyak orang sekarang masuk ke dalam satu kebiasaan yang disebut dengan shopaholic, ya, suka shopping. Jadi, dia kayaknya belanja online itu kayaknya sudah jadi kebiasaan. Akhirnya ketika barang-barangnya datang, ketika dia lihat lemarinya, ini penuh dengan barang yang sebenarnya tidak butuh, seperti itu, ya. Jadi, bagi saya sebenarnya, kalau prinsip Alkitab, ya, di dalam 1 Petrus, Fasa 4, Ayat 10, mengatakan kepada kita, kita diberikan banyak karunia. Betul. Dan kita harus menjadi pengelola karunia kita yang bertanggung jawab dan berhikmat. Nah, bagi saya, satu hal, yaitu kalau kita mau lepas daripada semua itu, ya, kita harus memiliki penguasaan diri. Ya, penguasaan diri, Alkitab mengatakan itu adalah salah satu unsur dari buah roh kudus. Jadi, secara tidak langsung saya mengatakan, bahwa peperangan rohani tidak hanya terjadi ketika kita melayani, ketika kita mengusir iblis, ketika kita melakukan pelayanan-pelayanan lain. Tapi, peperangan rohani itu juga terjadi di dalam aspek ketika kita membelanjakan uang kita, memakai uang kita. Jadi, kita harus jelas bahwa kita dititipkan Tuhan dengan segala berkat dan karunia itu, dan itu harus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, itu prinsip yang sangat penting menurut saya, Pak Tim, ya. Kalau misalnya jempolnya diperban aja, bagaimana, Pak? Oke nggak, Pak? Supaya nggak bisa belanya-belanya. Ya, ada batas waktunya. Oke, oke. Thank you, Pak Tim. Saya rasa itu ada prinsip-prinsip yang baik, yang kembali mengingatkan kita bagaimana kita harus menguasai diri, dan juga bijak dalam mengatur hidup kita dan waktu kita. Mungkin, Pak Tim, ada juga yang perlu kita garis bawahi, bahwa kadang-kadang kita juga perlu mengisi waktu kita dengan hal-hal yang rohani, ya Pak Tim. Ya, ya. Supaya kita juga nggak, apa namanya, terjebak mengisi kehidupan kita, ngeliat penawaran-penawaran yang ada di dalam gadget kita, seperti itu Pak Tim. Jadi misalnya ikut kelompok Bible Study, dan juga ikut kelompok kecil, seperti itu ya Pak Tim. Ya, ya. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin soal income nih Pak. Nah, ini dia. Jadi, menurut Pak Tim itu, nasehat untuk menambah income keluarga, ya. Kapan waktunya, dan kira-kira apakah ada langkah-langkah singkat. Karena kadang-kadang Pak Sutri, suami dan istri, saling tidak sama nih dalam hal ini. Misal, suaminya udah kerja terlalu keras, lalu istrinya bilang, Pak, ayo dong, nambah income dong. Kan ini kan pengeluaran makin banyak, tapi suaminya malah bilang, enggak, kita cukup-cukup aja kok, nggak perlu. Nah, seperti itu. Nah, kalau menurut kekristenan dan menurut Pak Tim, itu kira-kira kapan, Pak, waktunya, Pak? Kalau misalnya kita harus nambah income. Ya, betul. Pertama-tama kembali kepada prinsip keluarga, saya kira Pak Gun. Oke. Pak Bun, ya. Ya, keluarga itu kalau suami dan istri sudah disatukan, kita mengatakan dua jadi satu. Ya, dua jadi satu tidak hanya secara fisik, tapi dua jadi satu harus pikiran harus disatukan, hati, jiwa, tujuan hidup, kemudian perjuangan juga harus bersatu. Sehingga ketika keluarga mempunyai kesulitan ekonomi, itu tidak hanya tanggung jawab suami, tapi juga tanggung jawab antara suami dan istri. Ketika keluarga berpikir tentang income, itu tidak hanya urusan suami, tidak hanya tanggung jawab suami, tapi suami dan istri sama-sama. Sehingga hal prinsip pertama adalah harus ditanggung bersama. Kemudian ketika berbicara tentang, ya, ketika melihat kondisi, bagaimana supaya income bisa bertambah, ya, saya coba browsing, saya melihat gini, ada tiga-tiga kata. Yang pertama adalah tambah, yang kedua ganti, yang ketiga kurang. Apa artinya? Tambah, ganti, kurang ya? Nah, tambah, ganti, kurang. Tambah itu artinya, tambah orang yang bekerja, supaya income-nya bertambah. Jadi keluarga harus diskusikan. Misalnya kalau memungkinkan karena kebutuhan besar, maka tidak hanya suami yang bekerja, tapi istri juga ambil cari pekerjaan. Tapi harus didiskusikan akibatnya apa dan bagaimana untuk menyelesaikan akibat itu. Atau suami tambah pekerjaan sampingan dan sebagainya. Itu tambah, ya. Nah, atau ya, kalau berani, ya, minta tambah gaji kepada bos. Ya, itu tambah, ya. Nah, ganti. Nah, ganti, ya, mungkin, ya, itu secara teori sih, ya. Tapi mungkin dalam kondisi seperti ini tidak terlalu realistis ganti pekerjaan. Karena sekarang kondisi susah. Ganti pekerjaan atau ganti cara bekerja. Nah, jadi banyak orang berpikir kerja keras, 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 tapi tidak efektif. Nah, itu juga tidak baik. Jadi, ya, saya percaya tetap perlu berusaha supaya efektif. Nah, ketiga itu saya berpikir kurang. Apa itu kurang? Kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Nah, jadi ketika pengeluaran berkurang, maka itu artinya income bertambah. Setuju. Ya, jadi hidup, kurangin hidup yang konsumtif. Ya, seperti kata Pak Bun tadi, banyak ikutin PA, banyak ikutin kelompok orang-orang Kristen. Saya kira itu membantu. Membantu dalam pengertian ketika kita mempunyai masalah, kita cerita. Sesama orang Kristen, kita saling menguatkan, dan kita dapat prinsip kekristenan, dan kita jalankan bersama. Ya, saya rasa itu baik ya, yang tadi Pak Tim sarankan kepada kita. Ya, memang kadang-kadang memang waktu pasangan suami istri, mereka kalau tidak memiliki satu hati, satu pikiran, kadang-kadang suaminya masih mengikut jalannya yang lama, belanja yang berlebihan, istrinya juga belanja yang berlebihan, maka udah pastilah, apa, anggaran dalam rumah tangga pasti akan selisih dan juga bisa menyebabkan kekacauan dan konflik. Ya, betul. Gitu, Pak Tim. Selalu kita ke next pertanyaannya ya, Pak ya, pertanyaannya. Apakah ada langkah-langkah penerapan dalam mengelola keuangan keluarga secara benar, Pak Tim? Ya. Langkah-langkahnya gimana nih? Apa dulu yang mesti kita perhatikan step? Dari tadi kan kita kan udah ngomong masalah, terus ya udah ngomong tentang income dan pengeluaran. Nah, sekarang penerapannya nih, Pak Tim, gimana, Pak Tim? Ya, ya, ya. Ya, penerapannya ya, ya. Saya kira ada tiga-tiga hal yang diajarkan oleh Alkitab. Yang pertama, di dalam berhubungan dengan keuangan keluarga, kita harus selalu bersyukur. Nah, bersyukur itu adalah salah satu kunci, ya, di mana kita berbahagia. Ya, jadi kita berbicara tentang uang, kita berbicara tentang penghasilan, pengeluaran, Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Haki, ya, kan? Ya. Nah, saya kira orang yang berbahagia adalah orang yang tahu bersyukur. Setuju. Ya, jadi pertama adalah bersyukur. Nah, bersyukur ini memiliki kekuatan yang besar. Ketika kita bersyukur, maka kita mengakui bahwa ini kita miliki itu adalah dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bersyukur, maka kita yakin Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan kita. Yang ketiga, ketika kita bersyukur, maka kita pastikan bahwa usaha kita, pekerjaan kita, itu sesuai dengan kendak Tuhan. Nah, saya katakan bersyukur adalah salah satu indikator yang paling murni untuk mengukur apakah pekerjaan kita itu sesuai dengan kendak Tuhan atau tidak. Saya kasih contoh yang agak ekstrim. Jika orang cari uang dengan cara yang tidak benar, katakanlah, dia pergi berjudi. Lalu dia judi menang banyak. Gak mungkin dengan uang yang banyak, dia bawa pulang, dia bilang, Tuhan terima kasih. Kasih saya kepintaran. Nah, dapat uang dari hasil berjudi, dia gak mungkin bisa bersyukur kepada Tuhan. Jadi, kalau ketika seseorang bisa bersyukur kepada Tuhan, itu satu indikator. Jadi, pertama bersyukur. Prinsip kedua di dalam Alkitab adalah rajin. Rajin. Dalam satu Thessalonica, fasal 3.10 mengatakan, Barang siapa tidak bekerja, janganlah ia makan. Nah, ini sebenarnya adalah satu sindiran. Siapa tidak bekerja, bukan janganlah ia makan. Dia gak akan punya makanan. Ya, saya kira pepatah bahasa Inggris juga mengatakan, kan, ya, early bird get a womb, ya. Ya, jadi burung yang paling pagi akan dapat, dapat apanya, dapat cacingnya. Itu satu pepatah mengatakan, kalau kita rajin, ya, kita, Tuhan akan memberkati kita. Ya, rajin bekerja. Ya, jadi tidak hanya bersyukur, tapi rajin. Ya, prinsip ketiga, ketika kita menjalankan, ya, masalah keuangan di dalam keluarga, adalah terkait dengan larangan dari Tuhan, supaya kita tidak dikendalikan oleh ketamakan. Ya. Ya, hati yang tamak. Ya, ada orang mengatakan, hati manusia, sejak datu ke dalam dosa itu, ibarat sebuah tangki yang besar yang tidak ada lubangnya. Ya, diisi dengan materi apapun juga tidak akan puas. Dan itulah ketamakan. Lubang itu hanya bisa ditutupi dengan bersyukur dan berkat Tuhan. Ya, jadi ketika kita bersyukur, kita tahu berkata cukup dan berterima kasih kepada Tuhan. Ya, orang yang tamak tidak pernah merasa puas. Dan orang yang tamak akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dan kekayaan. Nah, kita lihat banyak orang sebenarnya sudah kaya, sudah hidup nyaman, sudah mapan, tapi masih menggunakan berbagai cara yang tidak benar. Menipu orang, melanggar hukum, untuk mendapatkan kekayaan. Nah, itu hidupnya dikendalikan oleh nafsu ketamakan. Ya, ya. Jadi tiga hal, bersyukur, rajin bekerja, dan jangan tamak. Pak Tim, kalau misalnya ada sesuatu yang bisa mungkin dibagikan kepada kita pada hari ini. Menurut Pak Tim, kalau untuk mengelola keuangan ini, misalnya kita sekarang ngomong tentang persentase nih Pak. Misalnya, kira-kira menurut Pak Tim, untuk persentase misalnya investasi berapa persen? Berapa persen? Belanja berapa persen? Berapa yang mesti ditabung berapa persen? Ada panduan-panduan yang mungkin singkat nggak Pak Tim yang bisa disampaikan? Iya. Yang jelas 10 persen harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, betul. Setuju. Pengalaman hidup pribadi saya dan pengalaman hidup banyak orang ketika kita dengan tulus memberikan persembahan, ucapan syukur, ya. Bukan supaya Tuhan lebih besar memberkati kita. Nggak ada udang dibalik batu, ya. Jadi kita tulus membawa persembahan, ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan pasti akan ya memberkati kita. Kemudian, ya jika memungkinkan, ya. Ya, saya berpikir kalau bisa, ya antara 10 dan 20 persen kita pakai untuk tabung. Ya, pakai untuk tabung. Kemudian, ya, sekitar, ya, setelah itu, ya, untuk hal-hal yang primer, hal-hal yang perlu. Ya, ya. Ya, paling, ya, kalau 10 persen ditambah 20 persen untuk tabung 30 persen. Ya, sekitar 50 persen itu kita pakai untuk hal-hal primer. Sandang, pangan, studi, ya, kebutuhan primer lainnya. Baru nanti sisa sekitar, ya, 10 sampai 20 persen kita pakai untuk rekreasi. Ya, jadi perlu juga dianggarkan untuk rekreasi. Betul, betul. Jadi rekreasi termasuk, ya, mungkin yang sekunder lah. Ya, ya, ya. Memang tiap keluarga itu kan variatif ya, Pak Timnya, dalam keuangan dan cara mengelola keuangannya. Tetapi, terima kasih Pak Tim. Saya rasa hari ini sudah cukup baik, bagaimana kita bisa memperoleh sesuatu yang bisa kita langsung terapkan. Bagaimana kita mengelola keluarga di dalam kehidupan kita, khususnya kita sebagai orang Kristen, Pak Tim. Baik, terima kasih Pak Tim. Saya rasa, apakah Pak Tim ada sesuatu yang perlu disampaikan nggak kepada Sobat Pasutri kita? Iya, ya, rekan-rekannya ketika saya mempersiapkan materi seperti ini, saya membaca buku dari Bapak Gary Collins. Dia memberikan empat slokan yang bagus tentang keuangan. Ya, dia berbicara tentang keuangan di dalam keluarga. Yang pertama, orang Kristen harus mendapatkan keuangan secara jujur. Gained, honestly. Yang kedua, kita menginvestasi dengan hati-hati. Yang ketiga, dia berkata, spend, realistically. Jadi ketika kita menghabiskan, memakai, realistic. Yang keempat, share joyfully. Bagikan kepada orang dengan penuh sukacita. Jujur mendapatkan, kemudian menginvestasi dengan hati-hati, memakai dengan bijak. Kemudian jadi orang yang suka membagi dengan sukacita. Baik, baik. Terima kasih lagi Pak Tim. Sama-sama. Sebagai penutup, apakah Pak Tim boleh mendoakan kami semua? Baik. Silahkan Pak Tim. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih ala Bapak kami yang ada di surga. Engkau ala yang baik. Engkau tidak hanya mengaruniakan keselamatan melalui putramu yang tunggal Yesus Kristus. Tapi engkau berjanji memelihara kami. Khususnya di masa sulit seperti ini, kami sungguh perlu pertolongan Tuhan. Kami mengakui pandemi dan berbagai kesulitan dunia membawa kehidupan ekonomi mengalami banyak tantangan. Dalam kondisi seperti ini, ajar kami untuk bersandar kepada Tuhan. Pertama-tama Tuhan yang tolong supaya hati kami sungguh-sungguh dikendalikan oleh kebenaran. Sehingga kami tahu apa yang Tuhan inginkan. Dan kami yakin Tuhan engkau cukupkan segala kebutuhan kami. Kami berdoa Tuhan, engkau juga mengajar kami untuk mengelola keuangan kami secara bijak. Memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan kami berdoa bagi Pak Sutri, Pak Sutri yang mendengarkan keluarga-keluarga dari jemaat Tuhan. Tuhan berkati mereka jika mereka sedang bergumul dengan pekerjaan. Tuhan karuniakan jalan keluar. Jika mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan berikan hikmat supaya mereka dapat menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih lagi Pak Tim yang sudah bersama-sama kami di studio dan ngobrol-ngobrol dengan saya. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Tim. Amin. Oke, Tuhan berkati. 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 Tuhan berkati.